Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita menginstalkan game ke dalam Nintendo Switch Custom Firmware alias CFW. Cara menginstalkan gamenya yaitu dengan menggunakan homebrew atau aplikasi installer game. Nah di dalam Nintendo Switch CFW ini installernya macam-macam ya, ada yang populer tuh ada Tinwoo, ada Awu, ada Goldleaf, ada Tinleaf, macam-macam. Cuman di video kali ini kita spesifik akan belajar pake yang namanya DBI atau DBI. Kenapa sih kita pake DBI ini? DBI ini sebenernya selain untuk menginstalkan game, sebagai installer game, sebenernya fungsinya banyak-banyak banget teman-teman. Yaitu bisa file manager, bisa ngambil game, bisa connect ke FTP server kalau teman-teman ada yang pake, bisa ngatur dan bikin backup save, bisa connect ke komputer, terus untuk mengakses screenshot dan segala macam banyak banget. Cuman di video kali ini kita limit aja ya caranya untuk nginstalkan game. Nah di DBI ini nginstalkan game itu bisa banyak, sebenernya ada 4 cara, tapi kita bikin aja jadi 3. Caranya itu pake flash disk 1, terus namanya pake MTP, MTP kayak kita connect laptop ke HP Android gitu. Terus ketiga itu pake software bawaan ya, softwarenya dia untuk di install di, bukan di install sih, untuk di jalanin di komputer, supaya di connectin ke sini. Nanti kita sambil belajar satu-satu, pelan-pelan kita coba satu-satu gamenya di installin ke sini, pake 3 cara ini gimana, terus nanti terserah bebas mau pake yang mana teman-teman untuk nginstalkin gamenya. Nah sebelum kita belajar nginstalkin gamenya, biar kasih tau dulu ya ini tampilannya kayak gimana. Nah tampilannya kayak gini nih. Aduh keliatan gak ya? Nah ini tampilannya. Nah ini nanti kita ngajarin teman-teman sekalian dari cara masangnya ya. Jadi ini aku matiin dulu, supaya aku masukin ke HKT, supaya bisa connect ke komputer ya, biar gak cabut SD card, biar cepet. Ini videonya gak sambil aku potong, biar teman-teman tau. Oke udah masuk ke HKT, sementara aku siapin kabel USB-nya ya. Mana ini, oke. Oke. Terus, USB-nya. Ini ada, aku udah siapin komputer ini. Untuk nanti abis ini kita pindah tampilannya ke komputer ya. SD card. Masuk supaya kita bisa akses SD card-nya. Nah sekarang kita ganti tampil di komputernya. Oke. Download-nya dimana nih? Ups, gak keliatan ya. Oke. Nah download-nya dimana nih kira-kira teman-teman? Nanti cari aja di Google. Ya. Coba ketik namanya DBI GitHub GitHub. GitHub GitHub. Nah. Nanti dia udah masuk paling atas nih. Nah ini dia. Oke. Kita ketik ini. Nah so, nanti teman-teman download versi yang paling baru. Ya. Nah ini. Versi paling atas ini. Nah sekarang versi yang sekarang tuh 389. Nah yang di-download yang mana aja? Nah. Untuk video kali ini, kita download tiga ya teman-teman. Jadi ada DBI Config nih. DBI Nero. Sama DBI Backend.exe. Ini yang dipakai untuk software apa? Nginstall yang di PC-nya ya. Jadi ini kita download satu-satu dulu. Aku download satu-satu dulu nih ya. Sambil jalan ya. Ops. Kita download nih. Udah config. DBI Nero. Kita download. Oke. DBI Backend. Oke. Ada kehalus semua. Nah. Sebenarnya yang kita butuhkan itu cuma dua file ini. Ya. Ini coba aku copy dulu. Nah. Masukin ini di mana teman-teman? Masukinnya di sini. Di dalam folder switch. Kita bikin aja folder namanya DBI. Nah. Karena aku udah bikin folder DBI. Jadi ini aku masuk aja ke sini. Nah. Ini di dalam ini. Aku hapus dulu ya. Nah. Kalau dihapus ini ceritanya aku bisa update. Nah. Tuh. Aku copy aja di sini. Ini locks. Ini tadi hasilnya nggak ada sih. Nah. Nah. Ini caranya kita nginstalkan. Homebrew. Atau caranya kita masangkan homebrew ke dalam switch kita. Terus misalnya ya. Ada update baru nih. Aduh DBI ada update baru nih. Misalnya versinya 400 gitu tadi ya. Gimana caranya? Nah. Kita udah download. Download ini. Tetap aja nanti. Kalau namanya sama. Bisa di copy replace. Ya. Copy replace kayak gini. Atau kalau saya pribadi. Aku lebih suka kalau file yang lama itu. Di hapus sih. Di hapus dulu. Aku paste di sini. Set. Selesai. Oke. Jadi kita sekarang udah. Masangkan DBI ya. Di switch kita. Nah. Di folder switch ini isinya homebrew sih. Macem-macem banyak. Tapi kita kali ini fokus sama yang DBI aja. Oke. Kalau udah selesai. Kita eject dulu. Kita remove. Kita sekarang kembali ke. Switch-nya. Oke. Oops. Kita balik. Sekarang kita. Loading. Kita masuk ke. Switch-nya. Nah. Teman-teman kalau mau copy. Ini. Bisa terserah ya. Saya kebetulan kan di video ini kan kita pakai. Hekate USB tools ya. Tapi kalau nanti mau misalnya pakai. Apa. Cabut SD card. Boleh. Macem-macem. Labunya aku hidupin lagi. Oke. Terang. Oops. Sekarang kita udah masuk. Nah. Masuk ke homebrew menu nya gimana nih. Nah. Tidakkan ini ya. Oops. Masuk album. Tekan A. Nah. Sekarang kita udah balik ke DBI. Bentar aku terangin dulu. Oops. Nah. DBI. Nah oke. Nah ini menu nya teman-teman. Ini menu tampilan utama DBI. Nah. Kita coba cara pertama ya. Cara pertama yaitu install pakai flash disk. Nah. Pakai flash disk itu. Flash disk nya gimana teman-teman. Flash disk nya itu terserah. Kalau saya kebetulan ada dua contoh ya disini. Saya punya flash disk yang satunya USB type A. Tipe A. Satunya udah C. Nah. Ini bisa dipakai. Atau kalau teman-teman gak punya. Teman-teman beliin aja converter kayak gini. Jadi yang dari A ke C. Ini juga bisa ngefek. Sama aja. Terserah mau yang mana dipakai. Nah. Yang penting itu apa? Yang penting flash disk ini. Formatnya harus XFAT atau FAT32 baru bisa kebaca di switch nya. Kalau misalnya teman-teman install pakai HDD. Pakai hard disk gitu ya. Dicolokin ke sini. Biasanya sih gak akan jalan. Karena HDD yang biasanya dimasukin ke komputer itu formatnya NTFS. Jadi teman-teman cek dua kali lagi ya. Jadi formatnya flash disk itu formatnya apa. Tapi kalau misalnya teman-teman beli baru dari toko misalnya beli baru gres gitu ya. Biasanya sih formatnya udah pasti, hampir pasti XFAT atau FAT32. Nah ini aku asumsi kita ini mau install game ya gitu. Kita siapin dulu nih misalnya. Pake flash disk ya. Ini aku copyin dulu. Masukin ke mana? Computer. Nanti kan kena detect tuh. Ups, bentar. Kita siapin dulu. Nah. Teman-teman bisa lihat nih. Ini kan masuk nih USB. Reve. Make sure aja teman-teman. Kalau ini di properties. Udah masuk ke mana? Tuh, udah XFAT ya. Nah kalau udah XFAT berarti ini aman nih. Sekarang coba aku punya folder game. Aku iseng aja ya. Copy satu game aja dulu. Copy game. Kesini. Ups, harus masuk ke sini ya. Oke, udah bisa di-eject nih. Oke. Nah sekarang kita balik ke sini lagi ya. Ini kan aku pake USB-C-nya. Ini kalau kita masukin nih teman-teman ya. Ke portnya. Nanti dia bakal muncul. Ada pilihan namanya. USB. No drive. Ini cara masuknya. Ya. Nah begitu teman-teman masuk nih. Ceret. Nah terus nanti. Mana nih. Game-nya. Misalnya game-nya ini ya. Nah nanti teman-teman masuk nih. Ini tinggal ditekan install aja. Terus nanti install dimana. Ini di internal storage. Mau di SD bisa. Terus nanti di-install aja. Atau ini. Jangan lupa. Delete after install. Jadi mau nggak game-nya itu. File install game-nya itu. Dihapus. Dihapus setelah ter-install di switch-nya. Biar hemat space-nya si flash disk. Oke. Ini cara nginstalnya. Flash disk ya. Ini kalau udah selesai nginstal gimana nih. Ini tinggal cabut aja. Nanti dia balik tuh. Tuh. Nggak ada. Masukin lagi ya. Ada dia. Tuh. Cabut lagi. Hilang lagi. Oke. Cara kedua itu gimana? Cara kedua. Cara kedua. Kita pakai pilihan. Namanya yang ini. Ini temen-temen. Run MTP Responder. Oke. Ini kalau ditekan ini. Temen-temen harus siapin ya. Kalau pakai dua cara ini. MTP Responder sama ini. Sorry. Sama title USB. Ya. Ini dua-dua pakai kabel. Nah temen-temen. Siapin kabel USB yang bisa data transfer ya. Nah. Saya rekomen banget pakai yang kabel USB A dan C ya. Jadi kita bilang USB A to C. Satunya A. Satunya C. Ada sih yang kabel-kabel sekarang kan pakai kepalanya dua-dua ini ya. C to C ya. Jadi dua-duanya kepalanya ini temen-temen. Cuman kalau di switch ini kan. Tenderung agak lama ya hardwarenya. Jadi. Mostly yang paling banyak compatible itu yang tipe yang begini ya. Terserah sih. Mau USB 3, mau USB 2. Nggak. Nggak masalah. Yang penting bisa data transfer. Nah ini. Jadi. Yang ini kita masukin komputer. Yang ini kita nanti masukin di switch ya. Nah. Ini kita colok dulu. Ke komputernya. Saya masukin dulu ya pakai dongle nih. Oke. Kita masukin. Temen-temen pilih dulu nih. Run MTP Responder. Kalau udah tampilannya muncul kayak gini. Temen-temen ada waktu tuh berapa tuh. Countdown-nya. Baru dimasukin ke komputer. Teng. Nanti dia akan. Loading. Nah itu sambil ngecas gitu. Tunggu ini sampai selesai. Itu dia scanning aplikasi game yang terinstall nih. Begitu udah selesai. Keluar. Nanti di komputer bakal muncul menu. Tuh. Ada menu. Di sini. Ya. Nah ini kita masukin dari mana nih. Oh. Nah ini. Oke. Nah. Ini baru ada installnya banyak nih kan. Nah. Nanti. Nginstall gamenya kalau pakai MTP Responder sini. Temen-temen cuma butuh dua aja ya. Dua ini ya. Dua folder yang perlu diingat. Micro SD install. Atau non-install. Cuma dua ini. Jadi kalau gamenya mau di installkan ke micro SD. Temen-temen copy gamenya kesini. Kalau mau di install ke internal storage. Kopikan gamenya kesini. Oke. Kita coba ya. Misalnya nih. Mau copy gamenya. Yang tadi. Kalau mau install. Ini deh. Ini aja deh. Ya. Copy. Terus install yang tadi tuh. Nah. Nah. Nah disini bisa langsung nih. Di klik. Tipis. Bisa. Tuh. Nanti akan install. Disini juga ada installnya. Tuh. Sudah beres kan. Sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti sudah selesai. Sudah bisa aman. Mau coba lagi nih. Misalnya mau install gamenya. Ini ya. Dua file langsung ini bisa nih. Copy. Langsung di copy ke folder yang none ya. Misalnya yang none ini. Ini. Tikan paste aja. Tep. Nanti disini juga. Oh. Ini install tuh. Sudah berhasil. Tuh. Teman-teman bisa copy file lebih dari satu. Tapi ya saran saya jangan banyak-banyak sih. Jangan sampai di copy seratus gitu. Makasihan switch-nya. Telan-telan. Nah ini sudah selesai semua ya. Tampilannya sudah selesai nih semua disini. Ini cara paling gampang. Jadi mau di install di SD card disini. Mau di install di internal storage. Teman-teman pilih yang non install. Oke. Nah ini kalau sudah selesai game gimana nih. Ini tekan press X or B to stop. Jadi tekan aja X atau B saya tekan X ini ya. Nanti keluar. Coba ya tadi saya install game masuk nggak tuh. Tuh yang saya install nih. Corriger sama 2D and top D. Oke. Nah sekarang cara berikutnya. Kita cara terakhir nih. Ini cara favorit saya sebenarnya. Install title from USB. Install title USB ini apa sih itu. Nah ini installnya itu dia pakai aplikasi yang tadi kita udah download tuh. Namanya kan DBI Backend ya. Jadi pakai aplikasi tambahan DBI Backend. Ups ini dia. Nah ini teman-teman buka game-nya ini dulu. Terus nanti ada muncul menu-nya kayak gini nih. Add folder, add file, atau clear list. Kalau saya biasanya sih add file ya. Satu-satu. Nah file gamenya tadi yang mana. Misalnya aku mau tambahin yang gini ya. Nah. Ini bisa macam-macam teman-teman. Teman-teman block semua gini juga bisa. Habis itu teman-teman tekan open. Nanti ini listnya yang akan muncul di menu yang teman-teman mau install ke switch-nya. Nah dari sini langkahnya gimana. Sama kayak tadi ya. Teman-teman siapin USB A ke C. Nah. Ini kan ceritanya udah kecolok nih. Nah ini udah kecolok. Teman-teman pilih nih. Install title from USB. Tep. Nah. Ini udah nyambung. Tapi sekarang ada masalah nih. Ini nggak bisa. Nggak kebaca di sini. Harusnya kita ini tekan start server. Nanti dia muncul di sini. Nah. Please connect your console to PC via USB. Kita udah connect nih. Tapi nggak kebaca. Terus gimana nih. Ini berarti artinya ada driver yang hilang. Nah driver yang hilang ini gimana sih kita benerin ya. Nah. Kita pakai aplikasi namanya Zadik. Ya. Ups. Aplikasi namanya Zadik. Nah teman-teman cari aja. Di ini lagi. Di Google lagi ya. Kalau saya biasa ngetiknya gini nih. Download Zadik. Jadi dia muncul pilihan pertama nih. Zadik. Nah. Ya. Teman-teman cari ini. Sekarang 2.7 ya. Kita download aja. Kita taruh lagi di desktop aja ya. Oke. Nah. Kalau udah selesai ke install. Teman-teman running nih. Nah. Cara nginstall ini gimana? Zadiknya dibuka dulu. Diketekan yes. Nah. Oh. Gara dulu. Posisinya. Ini switch. Harus kepasang ya. Di sini dan teman-teman harus masuk di menu ini. Oke. Di menu ini. Teman-teman biarin baru teman-teman pergi ke Zadiknya. Nah. Tekan. Nah ini kan langsung DBI ya. Dia ketahuan. Tapi kalau misalnya. Menu DBI ini gak muncul. Teman-teman ke option dulu. Option. This or device. This or device. Nanti baru keluar nih semua. Drivernya. Oke. Nah ini kan udah kebaca DBI ini. Terus driver. Nah ini kan bener kan. Drivernya kan gak ada. Yang harus teman-teman install bukan yang WinUSB ya. Tapi cari LibUSK. LibUSK. Ini dia. Tuh. LibUSK. Ups ini. Jangan sampai hati-hati ya. Oh ini. Nah ini ya tadi. Kan kepotong nih. Biar ada waktunya. Jadi teman-teman harus masuk sini dulu. Install driver from USB. Nah. Terus dia masuk lagi. DBI. DBI. DBI driver yang gak ada. LibUSK. Make sure. Oke. Terus install driver. Nah ini teman-teman biarin aja. Teman-teman perhatiin ya. Nanti dia nanti kan kebaca ini. Nanti berubah. Oke. Teman-teman bisa close. Ini bisa close. Sekarang kita buka lagi DBI backendnya tadi. Nah ini kalau sudah kayak begini. Teman-teman udah bisa nih. Tekan start server. Ya. Begitu teman-teman tekan start. Dia langsung berubah. Tab. Tuh. Game yang tadi teman-teman ambil disini. Yang masukin di DBI. Ini sekarang muncul. Nah ini bisa di install satu-satu. Atau mau dipilih. Nah ini aku mau pilih nih gamenya. Atau mau install semua. Aku tekan Y ya. Di import. Nah bisa. Tadi kan fast sama foreger udah. Eh fast udah ada ya. Apa foreger udah ada ya lupa. Nanti kita install dulu. Aku mau install fast nih. Tekan dua ini. Terus tekan. Tekan A lagi. Misalnya transfer di. Ini ya install di SD. Aku tekan di SD. Di total transfer size 557. Tapi yang gak install di 1,26. Dia kasih. Kasih ini nih. Kasih. Kasih. Eh. Detail spesifikasi yang gak install di. Memory yang mana. Tadi kan mau nyimpen di SD ya. Oh ini aku masih punya banyak. Ini ada 14GB. Oke deh. Aku mau install. Tinggal tekan start. Nanti kalau udah tekan start. Sudah selesai kayak tadi. Teman-teman tekan B. Baru selesai keluar. Ini misalnya kita tekan. Sambil ini ya. Install nih tuh. Yang install tuh. Nah kecepatannya sekarang. Nah kecepatannya. Tuh. Tuh. Oke. Nah. Segini dulu teman-teman. Caranya kita nginstall. DBI. Install game. Pake DBI. Jadi recapnya tadi ya. Ada tiga cara. Yang pertama pake flash disk. Yang kedua pake MTP responder. Yang ketiga pake install title from USB. Dengan menggunakan aplikasi DPI PKN. Oke. Semoga. Tutorial video ini membantu teman-teman. Nanti untuk fungsi DBI yang lain. Kasih tau ya. Kalau mau dibikinin video berikutnya. Untuk bahas-bahas. Fungsi DBI yang lain. Oop. Nih. Udah beres ya. Nah ini saya press B to return. Sekali atas. Return. Oke. Bisa tekan exit atau tekan hope. Game yang ditambah. Oke. Segitu dulu teman-teman. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.